Modo magisk gaming yang di share, buat naga lagi, buat naga lagi, kapan buat mi tekteknya? Sampai mbak ojan dapat info dari bincih, katanya warungnya itu dirusak gara-gara warga mi tektek. Mereka marah-marah, katanya gak ada modu magisk buat mi tektek. Oke, jadi di video sekarang gue bakal lancer sebuah modu magisk yang... Buuh, pokoknya... Ini bener-bener menggimangkan bro. Nah, modu magisk ini bisa kalian pakai buat user mi tektek. Jadi kalian gak usah marah-marah sama bincih lagi. Tapi, tapi, bentar bro. Modu magisk ini gak hanya buat mi tektek aja loh. Bisa kalian pakai buat naga bonar, bisa kalian pakai buat eksintod, bisa kalian pakai buat sikirin. Pokoknya semua chipset. Karena modu magisk yang bakalan gue share hari ini itu buatan dari janda sebelah bro. Pokoknya mes, semua chipset itu bakalan masuk. Oke, sekarang kita cek sekarang jam berapa. Oke, jam setengah satu. Mata merah, polonga-polongo, kurang tidur. Ini lama-lama gue bakalan katarak dah. Oke bro, daripada banyak kuncuk kumplang, mendingan langsung aja kita gas. Cek, 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 tes 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke bro, seperti biasa, kembali lagi sama gue, Bang Ojan Suhaemi. Atau biasa orang memanggil gue, Bang John. Nah, seperti biasa ya, Bang ya. Kalau misalkan suara Bang Ojan terdengar di malam hari, itu pasti ada bau-bau aroma enggak enak. Benar banget. Kalau ada Bang Ojan, itu artinya bakalan ada salah satu pasukan sabun yang jadi korban. Kejailan the king of sabun, yaitu botlob. Nah, di video sebelumnya, gue sudah pernah review dan membahas modu magis yang bernama Extreme Gamer X3 WD. Tapi, karena modu magis tersebut, itu hanya untuk chipset Snapdragon aja dan enggak bisa dipakai di chipset lain. Alah hasil, pasukan Mitek-Tek dan pasukan Exxon Tod itu ngamuk-ngamuk di warung biinci, bro. Katanya minta diturunkan modu magis untuk Mitek-Tek. Tenang aja, kalian para pasukan Mitek-Tek dan para pasukan Exxon Tod itu bakalan kebagian juga yang namanya brick ataupun mentuk di logo. Jadi, santai aja, Bang. Oke, jadi modu magis yang bakalan gue review dan bahas hari ini adalah sebuah modu magis combo atau paket lengkap, Bang. Cuma ya, enggak pakai sambal aja. Nah, nama dari modu magis yang pertama adalah X-Engine versi 0.2. Terus, untuk modu magis yang kedua adalah X-Tronic versi 2.5 Unlocker. Dan untuk modu magis yang ketiga adalah Dalvik Hyper Trading. Gimana? Enggak kenal sama modu magisnya, kan? Ya, jelas lah, kan Bang Ojan belum mengenalin. Nah, jadi ketiga dari modu magis ini punya fungsi yang berbeda, bro. Mendingan kita pasang dulu aja modu magisnya. Nah, nanti sama gue bakalan dijelasin kalau misalkan gue sudah selesai pasangnya. Nah, disini masih ada enggak bro yang enggak bisa pasang modu magis? Masa enggak bisa sih? Nih, cara pasang modu magis. Yang pertama, kalian buka aja aplikasi magis manager. Ingat ya, aplikasi magis manager, bukan aplikasi X-Biru. Nah, kemudian kalian gulir aja ke bagian fitur modul. Nah, tinggal lo injek aja tuh, install lewat penyimpanan. Nah, selanjutnya kalian cari aja modu magis hasil kalian nyolong. Nah, cukup kalian tunggu prosesnya sampai selesai, baru dah boleh banting HP-nya. Nah, karena disini kan modu magisnya itu ada tiga, jadi langsung aja kita pasang semuanya. Enggak apa-apa, kalian mau pasang modu magisnya itu sekaligus, soalnya enggak akan bikin HP kalian bengek, bro. Oke, karena disini untuk modu magisnya sudah gue pasang semuanya, sekarang kita restart HP Android-nya, bro. Ya, punya kalian mau dibanting juga ya, enggak apa-apa sih. Oke, bun, disini HP Bang Ojan sudah nyala lagi. Nah, kalau misalkan HP kalian mentok di logo, mendingan kalian adus dulu dan sungkem sama emak, bun. Takutnya banyak dosa. Terus, kalian pasang ulang modu magisnya. Dijamin dah, mentok di logo juga. Nah, disini kalian hanya butuh salah satu dari aplikasi ini. Yang pertama adalah aplikasi Terminal Emulator. Terus, yang keduanya adalah aplikasi Termux. Nah, kalian pilih saja salah satu dari kedua aplikasi ini. Tapi, kalau misalkan kalian sejenis manusia yang kurang waras, ya boleh dipasang keduanya, bun. Nah, disini gue sudah memasang aplikasi Terminal Emulator. Dan langsung saja kita buka seperti biasa. Nah, untuk kode yang harus kalian jalankan adalah Su, spasi, strip, C, spasi, X, menu, kemudian tekan Enter. Ingat ya, Su, spasi, strip, C, spasi, X, menu, kemudian tekan Enter. Nah, nanti kalian akan diberikan beberapa fitur dari modu magis ini, bun. Kenapa modu magis ini lebih bagus dipakai sama user mitek-tek dibanding sama user lain? Soalnya, modu magis ini menggunakan mode dari mulai baterai, balance, dan performance. Dan tweak pendukung yang lainnya, dari mulai clean junk files, sampai ke custom game list. Tapi ya, nggak menutup kemungkinan, modu magis ini juga bisa dipakai user naga ataupun user exintot. Jadi, intinya modu magis ini adalah modu magis universal, tapi lebih cocok untuk mitek-tek. Nah, cara settingnya, cukup kalian tekan aja sesuai dengan angka yang kalian aktifkan. Misalkan nih, kalian ingin memilih mode. Di sini sudah tersedia dari angka 1 sampai ke angka 3, dan diikuti dengan nama modenya. Kalian bisa baca fungsi utama di setiap mode yang ada di sini. Kalau misalkan kalian nggak bisa bahasa inggris, kalian bisa minta bantuan sama RT terdekat. Untuk di menu nomor 4 sampai ke nomor 14, itu opsional ya. Bisa kalian aktifkan, bisa juga kalian non aktifkan. Ya, saran Bang Ojan sih, jika kalian pengen lebih maksimal lagi, dan game yang kalian mainin itu bener-bener game berat. Contohnya game Genshin, ya bagusnya diaktifkan saja. Nah, cara aktifkannya cukup kalian pilih aja, angka sesuai dengan tweak yang kalian inginkan. Nah, berbeda lagi dengan fitur yang paling terakhir, yaitu game list. Nanti bakalan gue jelasin. Fitur opsional yang ada di dalam modu magis ini, yang pertama adalah junk file. Nah, fungsinya untuk menghapus case di Android. Terus yang kedua adalah RAM Boots. Nah, fungsinya untuk meningkatkan baca data partisi RAM ke 1024K atau kilobytes. Terus yang ketiga yaitu SQLite. Nah, fungsinya untuk mengurangi ukuran aplikasi. Terus yang keempat adalah Jipalik N. Nah, belakangnya harus pakai N. Fungsinya adalah untuk mengkompresi aplikasi agar tidak dibaca ulang oleh CPU. Nah, ini fungsinya untuk mengurangi penggunaan RAM dan penggunaan CPU. Terus yang kelimanya adalah F-Stream. Nah, fungsinya itu memunculkan file sampah yang tidak terdeteksi oleh cleaner. Terus yang keenam adalah Optimasi ART. Fungsinya adalah untuk menaikkan baca tulis dari case Android atau Android Runtime. Terus yang ketujuh adalah ADJ Shell Configurasi. Nah, fungsinya adalah mengunci penggunaan Memory Launcher atau UI Android. Terus yang kedelapan adalah Force DOS. Fungsinya mengunci Android ke mode tidur atau Deep Sleep. Terus yang kesembilan adalah Thermal Killer. Fungsinya menghapus batasan suhu di setiap Android. Nah, beda lagi sama Thermal Mode. Kalau misalkan Thermal Mode itu menaikkan batasan suhu. Sedangkan Thermal Killer yaitu menghapus batasan suhu. Dari kedua mode ini, kita bisa membedakannya, Bon. Kalau misalkan Thermal Killer itu termasuk universal atau bisa dipakai semua Android. Nah, sedangkan Thermal Mode itu tidak universal. Jadi hanya untuk beberapa device saja. Kalau misalkan kalian ingin lebih paham fungsi-fungsi ini, kalian bisa mencarinya di membah Google dengan kata kunci nama tweaknya, Bon. Nah, sekarang gue bakalan jelasin fitur yang ke-14 yaitu Game List. Nah, maksudnya Game List di sini adalah untuk memprioritaskan game yang sedang kalian mainkan. Nah, di saat kalian memasukkan nama data game ke fitur Game List, maka game tersebut tidak akan dipengaruhi oleh fitur bawaan HP Android. Ya, contohnya adalah pengoptimalan baterai, mode baterai saver, core control, task killer, bahkan mode deep sleep sekalipun. Jadi, di saat kalian memasukkan nama data game ke fitur Game List dan kalian memainkan game tersebut, tidak akan aneh bro. HP Android kalian itu bakalan super panas dan bahkan super boros baterainya. Karena semua optimasi di HP Android itu tidak akan berlaku untuk game yang kalian masukkan. Oke, paham kan? Nah, cara settingnya cukup kalian ketik saja angka 14. Nah, di sini kan disuruh memasukkan nama data game. Nah, di mana kita harus mendapatkan nama data game tersebut. Nah, kalian buka saja aplikasi yang bernama Route Explorer. Oke, kalau misalkan sudah dibuka, kalian pergi ke directory root. Ingat ya, ini untuk HP yang sudah di root. Kalau misalkan belum di root, mendingan banting saja. Nah, terus kalian cari folder yang bernama data. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kalian cari folder yang bernama apps atau app. Nah, kemudian kalian buka saja folder tersebut bro. Nah, di situ kalian cari nama data game yang kalian mainkan. Nah, di sini gue memainkan game mobile jeng-jeng. Jadi, gue harus cari nama data game mobile jeng-jeng. Nah, kalau misalkan nama data game-nya sudah ketemu, selanjutnya kalian klik saja, kemudian kalian ubah namanya. Ingat ya, si nama ini tidak boleh kalian ubah. Kalian cukup butuh namanya saja. Kenapa kalian harus memilih mode ubah nama? Soalnya biar kalian bisa nge-copy paste nama tersebut. Oke, kalian copy paste saja nama game yang kalian mainkan. Oke, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kalian balik lagi ke terminal emulator bro. Nah, kalian pastikan di kolom yang kosong. Oke, kalau misalkan sudah kalian pastikan, selanjutnya kalian klik saja enter. Nah, kalau misalkan semuanya sudah selesai, kalian bisa menutup aplikasi terminal emulator. Dan kalian bisa langsung lanjut bermain game. Dan rasakan bedanya bro. Di saat kalian sudah memasang module magisk ini, dan sudah kalian setting dari angka 1 sampai ke angka 14, dan kalian bermain game. Nah, di saat kalian restart Android-nya, itu tidak akan mengembalikan ke default ataupun ke standar. Jadi, module magisk ini permanen bro. Nah, berbeda lagi kalau misalkan kalian format data ataupun kalian ganti ROM. Nah, module magisk ini pasti bakalan ke default lagi ataupun hilang. Nah, kalau misalkan kalian ingin menghapus module magisk ini, ya ada baiknya kalian menonaktifkannya terlebih dahulu, kemudian kalian restart Android-nya. Nah, bagaimana cara mengembalikan ke default? Caranya kalian buka saja aplikasi terminal emulator. Kemudian kalian akses saja kode yang sudah gue sebutkan di awal video tadi. Nah, kemudian kalian ketik aja angka 2, mode balance, kemudian tekan enter. Oke, kalau misalkan sudah selesai, selanjutnya kalian ketik lagi angka 14, kemudian kalian hapus nama data gamenya. Oke, kalau misalkan sudah beres, selanjutnya kalian hapus aja module magisk-nya, dan restart Android-nya. Otomatis hape Android kalian itu bakalan balik lagi ke mode default bro. Untuk module magisk yang kedua, yaitu X-Tronic versi 2.5 Unlocker, itu hanya untuk merubah device kita menjadi Real Max X7 Max. Nah, jadi hanya untuk merubah nama device kita aja. Nah, fungsi dari module magisk ini hanya untuk membuka grafik ataupun FPS di beberapa game. Jadi, ini random bro. Bisa untuk game Mobile Legends, bisa untuk CODM, bisa juga untuk game-game yang lain, terkecuali up-up itu nggak akan bisa terbuka. Terus, untuk module magisk yang ketiganya itu, Dalvik Hyper Trade itu bisa kalian tonton di video yang ada di bawah. Udah gue siapin di kolom deskripsi. Misalkan, ada pertanyaan nih dari pasukan sabun. Bang, udah pake module magisk segamreng, tapi nggak ngefek. Itu kenapa bang? Faktornya banyak banget bun. Pertama nih, terlalu banyak menggunakan module magisk. Jadi, sering menggabung-gabungkan module magisk, itu juga nggak baik. Saran bang ojan, pakailah module magisk seperlunya, jangan sering menggabung-gabungkan module magisk. Terus yang keduanya, tweaknya itu nggak support atau ditolak sama rom yang kalian pake bun. Ya, meski kalian sudah menggunakan custom rom, atau HP Android kalian itu sudah dalam keadaan root. Ya, bukan berarti HP Android kalian itu bisa dimodifikasi. Karena ada beberapa rom yang nggak bisa dimodifikasi atau di-encrypt oleh pemilik rom tersebut. Terus yang ketiganya, itu karena kalian menggunakan rom stock ataupun kernel stock. Terus yang keempatnya, kalian menggunakan module magisk yang sama. Terus yang kelimanya, kalian menggunakan tweak atau mood yang tidak sesuai sama versi Android. Dan masih banyak lagi kendala-kendala yang lainnya, contohnya adalah RAM ataupun penggunaan aplikasi. Nah, menyangkut module magisk ya nggak ngefek sama sekali. Ya, jangan kayak user yang goblok. Udah ganteng ganti module magisk, nggak ngefek sama sekali, terus nyalahin module magisknya gimmick. Atau keluar-keluar dengan berbagai alasan. Ya, emangnya lo kira setting HP gaming itu kayak bikin gehu isi bihun. Kalau misalkan user goblok, bisa cuma skip-skip doang. Comat module magisk, nggak tahu cara settingnya gimana, terus keluar-keluar module magisknya gimmick. Aduh, bocil-bocil. Kalau udah jadi anak bang ojan, itu udah tak coret jadi kartu keluarga loh. Tolong. Oke, kayaknya cukup sekian apa yang sudah gue jelasin. Dari mulai awal sampai akhir, dari mulai cara settingnya, terus ngejelasin isi tweaknya, fungsinya buat apa, untuk game apa aja, untuk versi android berapa, untuk custom rom, yang jenisnya kayak gimana. Tapi kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan menyangkut tentang module magisk yang gue share ini, ya silahkan kalian komentar aja di bawah. Intin nama jangan ngambalak. Kalau misalkan ngambalak, jangan lupa disapuin. Oh iya bun, jangan lupa untuk like sama subscribe-nya. Jadi biar bang ojan itu bisa cepat-cepat beli kursi gaming. Menggamingkan 69 fps. Pokoknya game boss ternusak kambangan. Oke, gue harus pamit. Sampai ketemu di... Dimana ya? Di... 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 Di pernikahan mantan. Oke, thank you bro. Di pernikahan mantan. selamat menikmati